Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai ceramah Ustadz Khalid Basalamah Dimana dalam ceramahnya kemarin Teman-teman Ustadz Khalid menyampaikan terkait wayang Nah apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid itu Sebenarnya menjawab pertanyaan dari jamaah Mengenai taubatnya seorang dalang Dia jelaskan itu terkait wayang Tetapi di luar sana mengatakan Bahwa Ustadz Khalid ini mengharamkan wayang Padahal sejatinya Ustadz Khalid pernah menyampaikan Di dalam klarifikasi tidak pernah mengharamkan wayang Tetapi isunya Ustadz Khalid mengharamkan wayang Nah teman-teman terkait itu semua Ada seorang direktur BNPT yang mengatakan Bahwa Ustadz Khalid itu wahabi Karena mengharamkan wayang Jadi masalah seputar Mengharamkan teman-teman Jadi sekali lagi dalam keterangan Klarifikasinya Ustadz Khalid tidak pernah Mengharamkan wayang Nah teman-teman coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari populis Dicap wahabi gegara haramkan wayang Latar belakang keluarga Khalid Basalamah dibongkar Ternyata oh ternyata keturunan Titik 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 Bikin penasaran teman-teman keturunan siapa Tokoh Natatul Ulama N.O. Umar Hasibuan Alias Gus Umar Keberatan dengan pernyataan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Profesor Irfan Idris Yang menyebut penceramah Khalid Basalamah Berpaham Wahabi Lantaran mengharamkan wayang Gus Umar menilai Irfan terlampau gampang menstempel Khalid Basalamah Dia menegaskan penceramah itu Berasal dari keluarga Nahdatul Ulama N.O. Sehingga jelas dia bukan seorang Wahabi Sebagaimana yang dituduhkan Gus Umar kemudian memberikan peringatan keras Dia meminta Irfan menjaga omongannya Jadi kalau sudah Direktur BNPT Seharusnya punya wawasan yang cukup luas Terkait mengharamkan wayang Karena menurut Ustadz Khalid Basalamah Beliau tidak pernah mengatakan mengharamkan wayang Tetapi ini di stigma Di setempel Dituduh katanya Ustadz Khalid ini mengharamkan wayang Dan yang mengharamkan wayang katanya ini Wahabi Yaitu ditujukan kepada Ustadz Khalid Basalamah Tetapi ini ditentang atau dibantah oleh Gus Umar Kenapa begitu? Karena Ustadz Khalid ternyata keturunan dari Keluarga Nahdatul Ulama Jadi kalau keluarga N.O. itu tentu bukan dari Wahabi Kita lanjutkan teman-teman Gampang banget dia cap orang sebagai Wahabi Ustadz Khalid itu lahir dari keluarga N.O. Pak Irfan Idris Jangan seenaknya Anda bicara Kata Gus Umar Dilangsir dari populis.id dari laman Twitter Minggu 20 Februari 2022 Gus Umar kemudian sedikit membeberkan Silisilah keluarga Khalid Basalamah Dia bilang pendakwah kondang itu juga merupakan Cucu dari tokoh N.O. yang sangat disegani di Sulawesi Kalian warga N.O. yang hina beliau Ustadz Khalid Saya beritahu ya Kakek beliau Kiai Haji Abdullah Basalamah Adalah ketua N.O. Sulsel Cobalah Tabayun jangan ngamuk terus Paham? Bungkasnya Jadi kalau orang tidak tahu terus menuduh Ini fatal teman-teman Kalau tuduhannya tidak benar Seperti yang dituduhkan oleh Profesor Irfan tadi Yang mengatakan Ustadz Khalid adalah Wahabi Ternyata setelah dicek oleh Gus Umar Ustadz Khalid Basalamah Itu keluarga dari Natatul Ulama Kakek beliau adalah ketua N.O. di Sulsel Diberitakan sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menyindir keras Pencerama Khalid Basalamah Yang disebut mengharamkan wayang Dan meminta warisan budaya itu dimusnahkan Karena bertolak belakang dengan ajaran Islam Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris menegaskan Kelompok atau orang yang mengharamkan wayang adalah Mereka yang beraliran Wahabi Nyatanya wayang adalah media penyebaran Islam Paling efektif di Indonesia Pada masa lampau Ada seorang Ustadz Wahabi yang mengharamkan Dan mau membakar wayang Tapi itu kan sudah minta maaf Kata Idris Kepada wartawan dikutip Minggu 20 Februari 2022 Tidak sampai disitu Irfan juga melontarkan Sindiran Menohok lainnya Dengan menyebut Wayang versi Wahabi adalah Yang berjangkut dan yang mengenakan Celana cingkrang Oh ini satu pernyataan yang ngawur Menurut saya teman-teman Kalau dia menyindir dengan sebutan Wayang yang berjangkut dan mengenakan Celana cingkrang Wayang Wahabi katanya seperti itu Apakah wayang-wayang itu harus tampil dengan Ustadz Wahabi sehingga tidak dibakar lagi Buat wayang yang pakai jengkot Buat wayang yang hangus jidatnya Buat wayang yang pakai cingkrang Agar mereka bisa bersahabat Sindir Irfan Jadi Sangat disayangkan teman-teman Seorang direktur BNPT Yang membuat analogi-analogi Yang saya pikir tidak realistis Seperti menyindir wayang berjengkot Kemudian wayang Celana cingkrang Wayar jidat dan sebagainya Ini saya pikir hal yang tidak rasional Jadi kalau misalkan Direktur BNPT Ini saya juga mengkritik teman-teman Kalau logika yang dikembangkan seperti itu Nah yang saya pahami teman-teman Wayang memang sebagai media dakwah Di era zamannya Wali Songo Awalnya memang Wayang ini umumnya dipakai adalah Wayang-wayang yang biasa teman-teman Kemudian ada Perdebatan antara Sunan Giri Dan Sunan Kalijaga terkait wayang Agar jangan sampai wayang itu Diserupakan dengan orang Karena kalau diserupakan dengan orang Nanti di akhirat itu diminta Untuk memberikan nyawa kepada Benda-benda seperti itu Yang menyerupai manusia Karena itu Sunan Kudus memberikan solusi Agar wayang itu ditipiskan Sehingga menjadi wayang kulit Dan itu tidak masalah Akhirnya menjadi Sebuah sarana untuk media dakwah Era itu Tetapi kalau kita melihat di era sekarang Apakah masih efektif menggunakan media wayang Karena media-media yang sekarang ini Jauh lebih canggih Misalkan lewat media sosial Jadi Media sosial saya pikir saat ini efektif Misalkan berceramah di Youtube Di Facebook Di Twitter Kemudian di Instagram Di TikTok Dan sebagainya Ini media-media dakwah yang Hari ini saya pikir lebih Lebih Jitu lebih efektif Dan mengenai sasaran Kenapa begitu? Karena mayoritas umat Mayoritas manusia Sekarang itu adalah pegang HP Dan di HP itu ada Fasilitas media sosial seperti itu Sehingga kalau orang itu pegang HP Dia tidak akan lepas dari Media-media Ceramah-ceramah Atau pengajian-pengajian Seperti yang dikembangkan sekarang Jadi kalau kita ingin lihat pengajian siapapun Ini banyak di media-media sosial Seperti itu Di Youtube Di Instagram Di Twitter Di TikTok Dan sebagainya Jadi Kalau wayang Bisa media dakwah Di era Tahun-tahun lampau Teman-teman Di eranya Wali Songo Itu bisa Tetapi kalau sekarang Sebenarnya juga bisa Tetapi Hari ini kan terkendala Dengan COVID-19 Kalau menggelar Kegiatan wayang Seperti itu Dan yang lebih efektif Saya pikir ya Lewat media sosial Yang Teknologinya Saat ini kita pakai Jadi semua orang Memakai teknologi Media sosial Seperti itu Jadi itu lebih efektif Dan Apa yang disampaikan Ustaz Khalid Basalamah Beliau Sudah menyampaikan Klarifikasinya Tidak pernah Menyampaikan Bahwa Wayang itu haram Dia itu Memberikan penjelasan Atas pertanyaan Dari Jamaah Terkait Tobatnya Seorang dalang Dia jelaskan itu Sehingga Apa yang menjadi penjelasan Dari Ustaz Khalid Basalamah Sebenarnya Masuk secara logika Tanpa Beliau itu Menyudutkan Atau Mengolok-olok Orang yang Profesinya Sebagai dalang Atau Mereka Sebagai Praktisi Dalam Perwayangan Karena Beliau tidak Mengolok-olok Tidak Menjelah Dan sebagainya Beliau hanya menjelaskan Seorang Jamaah Yang bertanya Terkait Wayang Dan Ustaz Khalid Tentu punya Ada dalil Argumentasi Yang cukup Kuat Mengenai Hal itu Jadi Ini adalah Masalah-masalah Terkait Islam Da'wah Dan yang beliau Sampaikan Sebenarnya Ini adalah Di masjid Jadi Secara Logus Atau secara Tempat Ini sebenarnya Bukan Untuk Halayak Di luar Islam Jadi Ini dibatasi Untuk Umat Islam Dan Lebih sempit Lagi Kepada Jamaah Yang ada Di masjid Tersebut Jadi Ini masalah Agama Maka Kalau ada Orang Yang tidak Suka Maka Harus Ditanyakan Terkait Dengan Masalah-masalah Agama Juga Kalau Wayang Ini Dalam Pinggai Agama Maka Harusnya Diselesaikan Di Dalam Agama Islam Jangan Keluar Kemana-mana Apalagi Ustadz Khalid Basalamah Ini Mengharamkan Wayang Kemudian Dituduh Dicap Wahabi Dan sebagainya Padahal Menurut Gus Umar Ustadz Basalamah Ini Dari keluarga Nathadul Ulama Bagaimana Mungkin Dari keluarga Nathadul Ulama Kemudian Dicap Wahabi Itu Akan Berbeda Itu Teman-teman Sedikit Terkait Ustadz Khalid Basalamah Yang Dituduh Wahabi Oleh BNPT Teman-teman Ini Yang Disayangkan Oleh Gus Umar Selaku Tokoh Nathadul Ulama Yang Begitu Jelas Memberikan Keterangan Bahwa Ustadz Basalamah Berasal Dari keluarga Nathadul Ulama Itu Itu teman-teman Yang Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh